Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Selamat sore teman-teman baik yang berada di dalam maupun di luar negeri Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat Saya Maudia Yunda kembali hadir untuk menyampaikan informasi menarik dari rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia Teman-teman G20 Pajak sebagaimana kita ketahui merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara yang digunakan untuk melanjutkan pembangunan dan kemakmuran rakyat Dan saat ini Transparansi pajak dan pertukaran informasi terkait terpajakan menjadi aspek penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi terutama dalam masa pemulihan pasca pandemi COVID-19 Sebagai pemangku Presidensi G20 berarti Indonesia mendorong penuh peningkatan transparansi pajak antar negara Sistem perpajakan internasional yang adil dan transparan menjadi penting untuk mengatasi penggelapan dan penghindaran pajak mencegah transfer pricing dan mendorong kebijakan perpajakan nasional yang kondusif Namun hal ini hanya akan berdampak masif jika dilakukan secara kolektif Maka dibutuhkan kerjasama internasional dalam menerapkan standar transparansi dan pertukaran informasi perpajakan serta penegakan hukum terkait perpajakan yang tidak hanya mencakup satu negara Teman-teman, sebagai bagian dari kegiatan Presidensi G20 Indonesia telah berlangsung pertemuan Asia Initiative pada tanggal 16 Februari 2022 dengan tema Sustaining the Recovery Through Enhanced Tax Transparency Asia Initiative sendiri adalah inisiatif yang diluncurkan pada November 2021 dan disepakati oleh 11 negara Asia untuk mendorong transparansi perpajakan di Asia Pertemuan Asia Initiative ini juga dihadiri oleh Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes Pemimpin otoritas pajak dari 13 negara Asia anggota Global Forum dan beberapa lembaga internasional seperti Asian Development Bank, World Bank serta Study Group on Asian Tax Administration and Research Hal ini menunjukkan keseriusan semua pihak untuk mendorong transparansi pajak Sayangnya, partisipasi dan kapasitas negara-negara Asia dalam upaya multilateral untuk transparansi pajak ini belum merata Baru 11 negara Asia yang berkomitmen untuk meningkatkan transparansi pajak melalui penandatanganan Deklarasi Bali pada tanggal 14 Juli 2022 Padahal Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang telah menikmati manfaat transparansi perpajakan Salah satunya adalah pemetaan potensi penghasilan inbound senilai 683 triliun rupiah berupa dividen, bunga, penjualan, dan penghasilan lain Sahabat G20 Lalu apalagi keuntungan bagi Indonesia dengan adanya transparansi di bidang perpajakan ini? Yang pertama Transparansi pajak tentu akan mempersempit ruang gerak aktivitas penghindaran pajak antar negara yang akhirnya mendorong terciptanya kepatuhan wajib pajak serta penerimaan pajak yang optimal sebagai sumber pembiayaan pembangunan Yang kedua penerimaan pajak yang optimal menjadikan pajak sebagai instrumen untuk menggenjot iklim usaha dan investasi Selain itu penerimaan pajak yang optimal juga akan membantu pemerintah mendorong mobilisasi sumber daya domestik serta membangun pemulihan yang berkelanjutan dan keluar dari implikasi bencana pandemi COVID-19 Sebagai tambahan informasi Indonesia tengah menjajaki serangkaian penilaian untuk menjadi anggota penuh dari Financial Action Task Force Dengan menjadi anggota penuh FATF berarti Indonesia mengambil peran penting dalam melawan penggelapan pajak dan mendorong upaya transparansi pajak global Sekian yang dapat saya sampaikan dari perkembangan Presidensi G20 Indonesia pada kesempatan hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Om Shanti 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 Om Semoga Tuhan memberkati kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!